5 unit mobil mewah terparkir di halaman Polda Aceh disita dari pemilik Yalsa Butik. Selain mobil mewah, polisi juga menyita sebuah rumah. Di Treskrim Sus Polda Aceh meningkatkan status dugaan investasi bodong Yalsa Butik ke tingkat penyidikan. Polisi memeriksa 25 orang, 2 di antaranya merupakan pemilik, 5 member dan sisanya reseller Yalsa Butik. Diduga Yalsa Butik terlibat dalam investasi bodong setelah mereka mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dana yang terkumpul diduga mencapai 20 miliar rupiah. Alhamdulillah, kasus Yalsa Butik ini sudah dilakukan penyidikan. Jadi kita sudah memeriksa admin, kemudian reseller dan member. Nah, perkembangan kemarin kita 13 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan, sekarang sudah 25 orang. Pertengahan Februari 2021, video puluhan warga yang mengaku sebagai member menyerbu kantor Yalsa Butik viral di media sosial. Puluhan member ini menagih pembagian keuntungan, namun Yalsa Butik menunda pembagian keuntungan dengan alasan keuangan perusahaan sedang bermasalah. Meski pihak Yalsa Butik membantah dugaan pencucian uang dan investasi bodong, jumlah member akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda Aceh hingga status naik ke penyidikan dan polisi menyita aset Yalsa Butik. Dari Banda Aceh-Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Terima kasih telah menonton!